mantap nih sambal pecelnya klinis maknya kelemes-kelemes gitu ya 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 sekarang kita mau makan pecel 5.000 5.000 ya plus kelompok udah nanti malem apa perang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita udah di dapur-dapur lagi dan kita hari ini memasak hasil-hasil mariles kita hari ini kita membuat buat apa nih Mak buat pecel karena sayuran kita dapatnya banyak jadi hari ini kita mau buat pecel kita lihat dulu disini bahan-bahannya dan sayur-sayurannya di sini ada selada air sama kangkung ini kangkung yang kemarin kita dapet sama seladanya ya seladanya udah kita petik-petik jadi tinggal segini soal kita ngabelah 10 ikat kalau enggak salah ya kita dapet toge ini toge yang udah tumbuh sebentar lagi berbuah ini udah berdaun juga enggak papa ini masih bisa digunakannya ini cabai merahnya ini cabai setannya ini kacang tanah ini enggak dapet nih kita beli harganya tapi lumayan mahal satu kilonya Rp100.000 kalau ini kita mariles Alhamdulillah ini juga hasil mariles kita Alhamdulillah ini banyak banget ini apa namanya Mak oh ya ini namanya kencur kencur banyak banget bisa untuk peyek bisa untuk urap bisa untuk pecel hari ini kita membuat pecel ya dan disini ini adalah bumbu-bumbunya kecabanya bawang merah bawang putih sama cabai sekarang kita eksekusi di bagian oke sekarang kita mau eksekusi di bagian bumbu-bumbunya cabainya udah dipetek nih ya jadi kita tinggal ngambil aja ini cabai setannya kita pakai sedikit aja nanti takutnya terlalu pedes oke ini dia bumbu-bumbunya kita pakai kangkung paret sama selada air cukup cukup tuginya sendiri-tuginya sendiri kan kita pakai tuginya nih ya semalam juga udah kita waseng dan hari ini kita membuat pecel ini tetapi masih kriuk ya kan malam 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 kita waseng ini segi aja ya udah mimpas ya Oh paginya serang air hangat aja nih mimpas enggak itu segitu aja lah ya cukup sekarang mau kita cuci-cuci dulu bersama bumbunya nih sekarang kita rebus sayurannya selada air sama kangkung nih ya campur-campur kita barengkan aja ngerebusnya oke ini udah matang sekarang kita angkat nih ya sekarang kita giliran toge-nya toge cuman kita rendam aja ini ya bekas jadi bekasinya tuh ngerendam toge gitu nanti kita juga pakai Mie nih ya kita pakai Mie apa namanya mili di mili di kasih minyak sedikit supaya enggak lengket kita rebutin milinya ya ya matang mah udah ya nanti di atasnya matang lagi tuh karena ini gosong pula sekarang kita goreng cabainya nih ya abang 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 selamat menikmati selamat menikmati daun jeruk daun jeruknya dari depan yuk kita ambil daun jeruk dulu depan sama bakar belacan karena pecel menggunakan daun jeruk jadi kita intip dulu nih daun jeruknya udah ada belum nih ya oh ini daun jeruknya ini daun jeruknya disini nih mak kalau mau ngambil nih udah bisa ini diambil nih ini kemarin kita ada bijinya dari kiliran dari pasar kiliran Jau dan ini tanam dari biji alhamdulillah udah tumbuh sekarang kita mau ambil daun jeruk dulu dua lembar kata mama butuhnya dua lembar rapat cukup dua lembar nih cukup dong oke ini dia daun jeruknya ini segini aja kita ambil ya kosong ini dia daun jeruknya untuk kita ambil daun jeruk ya kan mak iya kalau nggak nyari aja udah dipasar ini belajar masri tetangnya udah berlumur wangis terasi terakhir kita masakin kacang ini kacangnya kita tambahkan garam sama gula merah nih ya gula merah yang aren supaya tambah mantap alhamdulillah nih sambal pecelah udah selesai sekarang kita mau makan tapi kita mau ngemi dulu ya habis ini mantap nih sambal pecelah klinis maknya sekelemes-kelemes gitu ya ya polo selamat menikmati minyak sudah matang sekarang kita mau makan ini adalah mili di medan yuk pecel sudah matang kita mau buat pecel dulu ini ada sayurannya terus ini pakai mie kita ini pakai bumbunya sedikit sendok-sedok kecil tuangkan aja pakai ini lagi ambil enak ini sekarang kita mau makan pecel 5.000 5.000 plus kelompok nanti malam sama bapak era alhamdulillah pecelnya udah matang dan ini udah disiapkan sama mamanya terima kasih mamak terima kasih mamak iya dek iya kakak karena hidangan udah depan kita alhamdulillah kita baca doa dulu bismillahirrahmanirrahim amin selamat makan semuanya nah kakak paket mie pakai sambal ini sambal tapi sambal manis selamat pakai selada air selada air kakak ini kentang kacang iya iya apa belum pakai kacang ya bapak kan pakai sambal pecel sambal pecel kok gini kurang nih bumbu pecel kan ini pak bumbu pecel bumbu pecel kakakak mau gini ya nanti kalau kurang sambal lagi rasai dari sini apa udah ngerasai udah ngerasai enggak pedas atau enggak gitu nanti makan gak rasai yuk 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 nanti kalau kurang harus tambah lagi nanti kalau habis enggak ada yang enggak pagi ini udah di jalan kak pagi kok lupa lupa mamak kan iya maaf ya Terima kasih. 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 Terima kasih.